Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan, shalom. Oleh anugerah Tuhan, hari selasa yang lalu saya memimpin sidang majelis daerah para pendeta GBI sesulawesi selatan di kota Makassar. Dan kemudian saya terbang ke Balikpapan lalu keesokan harinya bersama dengan Bapak Pendeta Gilbert Lumaindong dan beberapa hamba Tuhan lain. Kami mengunjungi dan berdoa di IKN, Ibu Kota Nusantara yang baru saja dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo dan 34 gubernur yang ada di Indonesia dan kita juga berdoa di sana. Karena proyek membangun Ibu Kota Baru adalah proyek yang sangat besar, membutuhkan biaya yang luar biasa, banyak tantangan. Tetapi kalau kehendak Tuhan semuanya bisa jadi. Jadi kita juga perlu berdoa supaya Indonesia makin jaya, Indonesia makin makmur, Indonesia makin diberkati Tuhan dan Indonesia akan mengenal kebenaran seperti yang kita alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Tadi pagi saya menyampaikan firman sesuai dengan tema bulan ini tentang kesehatan tubuh. Kita bahas tentang menjaga keseimbangan hidup dan saya beri judul sehat, roh, jiwa, dan tubuh. Bagi saudara yang ingin mendengarkan bisa lihat di Youtubenya. Tetapi siang hari ini saya akan khotbah berbeda karena ada banyak pertanyaan sehubungan dengan perang yang sedang terjadi hari ini di Rusia dan Ukraina. Apakah itu masuk di dalam nubuatan Alkitab dan sebagainya. Maka saya merasa perlu untuk menjabarkan kepada saudara kebenaran firman Tuhan ini saya beri judul Perang Dunia di Akhir Jaman. Saudara-saudara beberapa minggu belakangan ini sedang terjadi peperangan yang hebat antara Rusia melawan Ukraina. Dan muncul pemikiran apakah perang ini adalah sesuatu yang sudah dibuatkan dalam Alkitab. Apakah ini akan mengakibatkan Perang Dunia Ketiga. Sebab jika Amerika di negara-negara barat, NATO membantu Ukraina lalu kemudian Rusia dibantu oleh negara lain. Dan kalau China juga membantu Rusia tentu Perang Dunia Ketiga bisa terjadi di depan mata kita. Apalagi Chernobyl sudah diambil dan reaktor nuklir itu tentu sangat berbahaya dampaknya bagi seluruh dunia. Nah melihat situasi yang ada saya rasa kita perlu sekali mempelajari peta sejarah pada akhir jaman seperti apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dalam Matius 24 ketika murid-muridnya bertanya kepada Yesus, apakah tandanya kedatanganmu kembali? Yesus bicara ini pada ayat 6 dan ayat 7. Jadi salah satu tanda jaman adalah peperangan yang sedang terjadi. Itu adalah tanda untuk memasuki sebuah jaman yang baru. Nah saudara sekalian saya membaca di dalam Alkitab setidaknya ada tiga perang besar, tiga perang yang melibatkan seluruh dunia. Yang akan terjadi di akhir jaman menurut nubuatan Alkitab. Pertama disebut perang Gog dan Magog, Yeskia 38-39. Kedua adalah perang Armageddon, wahyu fasal 16. Dan yang ketiga adalah perang Gog dan Magog, bagian kedua yang dicatat dalam wahyu fasal 20. Saya akan jelaskan satu-satu, saya harap saudara bisa memahami hal ini. Yang pertama perang yang dinubuatkan di dalam Alkitab terjadi pada akhir jaman adalah perang Gog dan Magog. Ayatnya dalam Yeskia 38, ayat 2-6 yang berkata demikian. Hai anak manusia, tujukanlah matamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Dan katakanlah beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku akan menjadi lawanmu Hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Aku akan menarik engkau dengan mengenangkan kelikir pada rahangmu, dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda. Semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak, dengan perisai besar dan kecil, dan semuanya berpedang di tangannya. Ayat 5, orang Persia, Ethiopia, dan Put menyertai mereka, dan semuanya dengan perisai dan ketopong. Orang Gomer dengan seluruh bala tentaranya, Betogarma, dari utara sekali, dengan seluruh bala tentaranya, banyak bangsa, menyertai engkau. Selanjutnya Yeskiel 38, ayat 14 dan 15 berkata demikian. Sebab itu bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada Gog, beginilah firman Tuhan Allah, ketika umatku Israel sedang diam dengan aman tentram. Pada waktu itulah engkau akan bergerak dan datang dari tempatmu, dari mana? Tuhan bilang pada akhir zaman, Gog seorang pribadi yang berasal dari tanah Magog, sebuah kerajaan terdiri dari bangsa-bangsa atau negara-negara. Dan Gog ini adalah Raja Agung, negeri Meseh dan Tubal. Jadi dia adalah seorang pemimpin besar. Kata Raja Agung dalam bahasa Ibrani yang dipakai di ayat ini adalah Ros. Dan kata itu seringkali dihubungkan dengan Ros, Rus atau Rusia. Nah saudara-saudara, jadi ada kerajaan yang berasal dari utara sekali. Kalau saudara tarik-garik lurus Israel disini, tarik ke utara, diatasnya itu ada Turki. Diatasnya lagi ada Rusia dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet yang ada. Nah pada akhir zaman ketika Israel sedang tinggal aman, tidak ada peperangan. Rusia atau Gog dan Magog ini beserta pasukan dari macam-macam negara yang tadi disebutkan akan bergerak dan akan mengempung Israel. Jadi kalau saudara tanya apakah perang Ukraina dan Rusia ini dibuatkan dalam Alkitab. Saya bilang begini, perang Gog dan Magog itu akan terjadi kalau Israel sudah ikut serta. Selama Israel belum ikut serta, itu belum akan menjadi perang Gog dan Magog atau perang dunia ketiga. Tapi kalau Israel sudah dibawa-bawa menurut Alkitab, itu tandanya. Nah tetapi apakah dari konflik Ukraina ini bisa menyeret Israel? Mungkin saja. Tapi kita lihat waktunya. Tapi yang jelas, jarum jamnya Tuhan bukan Ukraina. Jarum jamnya Tuhan adalah Israel. Israel harus diikut sertakan. Kalau enggak ikut, masih belum. Nah saudara-saudara kalau kita lihat gambar di depan ini, ini serbuan dari utara dan juga dari selatan. Karena Israel ada di tengah. Nah nama-nama tadi disebutkan Gog, Magog itu siapa sih? Kalau kita baca kejadian 10 ayat 1-3, dikatakan inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah airbah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Saudara ingat, ayat sebelumnya beberapa negara yang akan terlibat bersama dengan Gog, Magog itu adalah Gomer, Tubal, Mesek, lalu Togarma, Betogarma. Nah ini negara-negara apa? Saudara dari banyak penelitian, penafsiran, karena ini kan anak-anak Nuh yang sudah keluar dari Bahtera. Lalu kemudian Sem itu menjadi cikal bakal orang-orang di Israel dan sekitarnya. Lalu kemudian Ham diakini menjadi cikal bakal orang-orang berkulit hitam Afrika. Lalu Yafet orang-orang berkulit putih kuning ke Rusia, Uni Soviet, atau juga ke China. Nah jadi dari berbagai penelitian yang ada, kita lihat Gog kemungkinan itu mengarah pada Rusia. Karena dia berasal dari tempat yang paling utara sekali. Sedangkan Magog, Meseh, Tubal pada zaman itu adalah suku yang sekarang ini berada di negara-negara bekas Uni Soviet. Kazakhstan, Uzbekistan, Azerbaijan, Belarus, Georgia, termasuk Ukraina itu dulu adalah bekas jajahan Uni Soviet. Saudara sekalian, yang sekarang lepas-lepas. Itu yang disebut sebagai Magog. Jadi raja pemimpin Rusia yang berasal dari negara-negara jajahan Uni Soviet pada satu hari akan timbul niat jahat dalam hatinya untuk menyerang Israel yang sedang hidup dengan tenang, gak ikut-ikutan perang. Lalu dia akan melakukan kolaborasi dengan beberapa negara. Persia, itu adalah Iran. Gomer dan Betogarma, itu kemungkinan adalah Turki dan Syria. Lalu Put adalah Libya. Etiopia meliputi daerah yang lebih luas karena Etiopia waktu lalu itu sangat jaya. Etiopia itu sendiri, Mesir dan Sudan. Nah saudara, biasanya orang itu perang jaraknya dekat ya. Misalnya China lawan Taiwan. Indonesia dulu pernah mau perang sama Malaysia. Rusia sama Ukraina. Begitu. Kalau jauh-jauh kita perang sama Inggris, apa urusannya gitu kan kejauhan. Lalu Israel ini kan jauh banget dari Rusia. Kenapa? Ada konflik-konflik yang menyertai sehingga negara-negara yang berdekatan dengan Israel itu nanti akan mengajak Rusia dari jauh akan menyerang Israel ini. Tetapi luar biasanya Alkitab itu saudara. Dalam Yeskiel 38 tadi ayat 13 menyebutkan setidaknya ada tiga daerah yang tidak akan ikut koalisi Rusia. Jadi Rusia dari utara bersama dengan raja-raja Etiopia, Mesir, Sudan dari selatan akan menjepit Israel. Tetapi ada yang tidak ikut koalisi menurut Yeskiel 38-13 yaitu Sheba, Dedan, dan Tarsis. Itu namanya dulu sama sekarang beda. Tapi lokasinya di sana. Sheba dan Dedan itu merujuk pada negara-negara yang ada di Zazirah Arab. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Abu Dhabi, Dubai, Bahrain, dan beberapa negara sekitarnya tampaknya tidak akan menjadi koalisi Rusia ketika menyerang Israel. Juga Tarsis. Tarsis itu kelihatannya berada pada posisi negara Eropa sekarang seperti Inggris dan negara Eropa lain. Banyak yang merupakan bagian daripada NATO dan mereka tentu tidak akan berkoalisi dengan Rusia karena mereka punya keterikatan dengan Amerika. Tetapi kalau menurut Yeskiel 38 dan 39, waktu diserang habis-habisan oleh kerajaan utara dan kerajaan selatan, NATO itu tetap seperti sekarang. No action talk only, saudara sekalian. Jadi Israel gak akan dibantu oleh negara-negara ini. Ya cuma dijanjiin, cuma ngomong, kami kasih ini, itu. Tapi Israel akan terkepung ketika Rusia dan tentara sekutunya menyerbu. Dan pada waktu itulah Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dia akan menolong orang Israel untuk mengalahkan pasukan multinasional yang dipimpin oleh Raja Agung, Ros, Rus. Yang berasal dari tanah magok dan sekutunya. Nah apa hukuman yang Tuhan akan berikan? Yang pertama kita melihat, Tuhan akan menghukum Gog, Yeskiel 39, ayat 6. Aku akan mendatangkan api ke atas magok dan ke atas orang-orang yang diam di tanah pesisir dengan aman tentram. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dalam sejarah Israel seringkali terjadi, waktu bangsa yang lemah ini diserbu oleh musuh, Tuhan menghancurkan koalisi musuh-musuh yang ada dengan perbuatan tangan Allah yang ajaib. Sehingga mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Nah dikatakan akan ada api yang turun membinasakan pasukan ini. Berikutnya, mayat mereka, pasukan Gog, Magog, dan sekutunya akan dikubur selama tujuh bulan. Karena begitu banyak orang yang mati. Yeskiel 39, ayat 11 dan 12. Maka pada hari itu, aku akan memberikan kepada Gog suatu tempat di mana ia akan dikubur di Israel, yaitu lembah penyeberangan di sebelah timur dari laut dan kuburan itu akan menghalangi orang-orang yang menyeberang. Di sana Gog akan dikubur dengan semua halayak ramei yang mengikutinya. Dan tempat itu akan disebut lembah halayak ramei Gog. Ayat 12, kaum Israel akan mengubur mereka selama berapa? Tujuh bulan dengan maksud mentahirkan tanah itu. Tujuh bulan untuk ngubur orang. Saudara, kalau kita baca nubuatan Alkitab, saya merinding karena Alkitab yang sudah ditulis di huwan tahun dengan sangat jelas, sangat tepat sampai namanya, negaranya, lokasinya, itu semua ditunjukkan. Kalau ini bukan berasal dari Tuhan, enggak mungkin hal itu terjadi. Saya lebih cinta firman, saya lebih cinta Alkitab. Karena Alkitab lebih dapat dipercaya dari semua berita sosial media, dari semua koran, dari semua siaran televisi. Firman Tuhan, ya dan amin. Dan yang berpegang kepadanya akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Nah bagaimana dengan persenjataan yang begitu hebat yang dibawa oleh pasukan Rusia dan sekutunya. Senjata Gog akan dibakar selama tujuh tahun baru habis. Sampai orang tidak perlu menyalakan kayu bakar. Karena yang jadi kayu bakarnya adalah senjata perang yang dibinasakan oleh Allah. Lihat, Yeskia 39 ayat 9. Dan yang diam di kota-kota Israel akan keluar dan menyalakan api serta membakar semua perlengkapan senjata Gog. Yaitu perisai kecil dan besar, busur dan panah, tongkat pemuku dan tombak, dan mereka membakarnya selama berapa? Tujuh tahun. Saudara-saudara, kemungkinan besar pada bangsa inilah 144 ribu orang Yahudi seperti yang dicatat dalam kitab Wahyu itu akan diselamatkan. Karena orang Israel itu bangsa tegar tengkuk kata Tuhan. Ini bangsa hidung bengkok paling susah terima Yesus saudara. Sampai sekarang prosentasi yang percaya Yesus kecil banget. Pada Yesus lahir di sana. Tetapi ketika orang gak bisa diajar, dihajar oleh Tuhan. Dan waktu dihajar itu, gak ada pertolongan. Amerika atau apapun cuma keluar-keluar gak nolong. Waktu itu mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mendatangkan bencana alam yang gak masuk akal. Sehingga semuanya akan binasa. Sampai mayat mereka dikubur tujuh bulan senjatanya dibinasakan selama tujuh tahun. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Dan kemungkinan itulah yang menjadi pemantik mengapa 144 ribu orang yang dicatat di dalam kitab Wahyu fasal tujuh misalnya. Bertobat menerima Yesus. Dan kemudian menjadi penginjil-penginjil yang dipakai Tuhan dengan dasyat pada masa yang sulit untuk memberitakan firman. Karena ada peristiwa perang gog-magog ini. Jadi apakah Ukraina dan Rusia adalah sesuatu yang dibuatkan dalam Alkitab yang akan meledakkan perang dunia ketiga? Buat saya belum saudara. Karena Israel belum ikut serta. Tapi kalau ini kemudian jadi rentetan berkelanjutan, Israel ke bawah-bawah, mungkin saja itu bisa jadi perang gog dan magog. Saya mau kasih disclaimer begini. Ketika kita membahas sesuatu yang belum terjadi, itu kita masuk dalam ranah penafsiran. Dan terus terang penafsiran itu bisa beda-beda. Jadi kalau ada saudara yang mendengar, misalnya melalui Youtube. Lalu saudara bilang, ah enggak penafsiran saya beda. Ya terserah. Tapi saya mencoba melakukan pendekatan secara Alkitab dia. Dan mencoba kira-kira pasalnya ini pada akhir zaman seperti apa. Karena yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti benar. Penafsiran pendeta bisa kurang lengkap, kurang sempurna, bahkan bisa salah. Itu sebabnya baca Alkitabnya, saudara. Tapi saya berusaha mendekatkan diri sedekat mungkin dengan prinsip Alkitab. Itu disclaimer yang harus saya lakukan. Sehingga mungkin saja saudara bisa mendengar hal ini. Dia bilang, ah itu mengada-ngada, itu teologi, dicocok-cocokkan dan sebagainya. Ya terserah. Tapi saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang jauh hari sudah dinyatakan dengan jelas dalam Alkitab. Perang pertama namanya Goh dan Magog. Utara Israel menjepit, selatan Israel akan menjepit. Dan Israel hopeless. Tidak ada yang bantu. Tapi Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Kita akan makin dekat dengan hari-hari seperti itu. Sekarang perang kedua. Perang dunia kedua akan disebut perang Armageddon. Nah istilah Armageddon sudah lebih populer. Tapi saya mau bilang, Armageddon gak akan pernah terjadi sebelum Gog dan Magog terjadi. Jadi Rusia dulu. Sebetulnya waktu Uni Soviet hancur, berantakan. Kita pikir mungkin Rusia juga akan menjadi negara yang lemah. Karena sudah terbelah-belah. Tapi sekarang kita lihat, Rusia itu kok bisa bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Apalagi kalau dia ambil nuklir. Mungkin, saya bisa salah ini. Mungkin Ukraina akan berdamai dengan Rusia. Dan Rusia tidak akan menghabiskan Ukraina. Dengan catatan mereka akan harus menjadi supporter bagi Rusia. Dan kalau ada perdamaian menjadi sekutu seperti Belarus, seperti Czech-nya, seperti Uzbekistan dan sebagainya. Mungkin saja mereka justru yang akan sama-sama menyerang Israel. Sekali lagi ini tafsiran. Tapi kira-kira gambar besarnya akan seperti itu. Nah perang berikutnya, saya tidak tahu berapa jangka waktunya dari yang pertama ke kedua. Apakah itu ada jeda waktu yang cukup panjang. Ataukah malah ini berentetan. Tapi yang jelas Alkitab berkata akan ada perang Armageddon. Wahyu 16 ayat 12 berkata begini. Dan malaikat yang ke-enam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari mana? Sebelah timur. Kalau tadi utara, selatan, sekarang timur akan menjepit Israel. Dan di mana peperangan itu terjadi, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Har Megiddo. Kalau saudara ke Israel, berdiri di Bukit Karmel. Tempat Elia pernah membantai 450 Nabi Baal. Maka kita akan lihat gambar ini saudara sekalian. Jadi gambar ini adalah sebuah dataran yang rata, pada biasanya Israel itu bergunung-gunung di banyak tempat. Tapi ini dataran yang rata saudara. Dan ini adalah tempat raja-raja Israel seperti Yosafat dan sebagainya dulu perang saudara. Ini disebut sebagai lembah penentuan. Dan saya beberapa kali ada di lokasi ini melihat dari atas. Tiba-tiba pada satu waktu ada pesawat terbangnya, pesawat militernya. Israel muncul. Saya tanya sama guide orang Yahudi. Ini dari mana? Oh, begini. Kami punya pengalaman pada waktu perang enam hari melawan seluruh negara Arab. Israel menang hanya dalam enam hari. Kenapa? Karena pertama yang dilakukan Israel. Dia menerbangkan pesawatnya, membomi seluruh lapangan udara dari negara-negara yang ada. Terutama Mesir. Sehingga pesawat itu gak bisa terbang, saudara. Dan Israel gak mau kecolongan. Jadi mereka buat ini di bagian tertentu di bawah tanahnya. Sehingga tiba-tiba bisa muncul ke atas. Nah saudara, kalau Tuhan izinkan COVID-nya merda. Mungkin kita bisa lagi ziarah ke Israel supaya kita bisa lihat dengan mata sendiri. Karena getarannya akan beda waktu kita ada dilihat langsung Armageddon. Ini loh Armageddon. Biasanya rrrr begitu ya. Ini peperangan besar akan terjadi. Next slide. Saudara, perang Armageddon ini akan diawali dulu dengan tujuh tahun pemerintahan antikris yang akan muncul di akhir jaman. Jadi sebelum perang Armageddon akan muncul antikris. Yang akan memerintah tujuh tahun. Mana ayatnya? 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar. Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Jadi banyak antikristus-antikristus. Orang yang tidak taat kepada Yesus Kristus. Hitler adalah antikristus misalnya. Atau Nero pada zaman dulu adalah antikristus. Tapi akhir jaman Tuhan bilang akan ada seorang antikristus. Spirit antikristus sudah merajalela di mana-mana. Tapi satu orang pembinasa keji raja jahat itu baru akan muncul di akhir jaman. Dan kalau dia muncul itu tandanya. Waktu sudah benar-benar terakhir. Daniel 9 ayat 27. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama satu kali tujuh masa. Jadi dia akan memberitah tujuh tahun. Lalu dia mengadakan perjanjian dengan Israel. Tapi pada pertengahan tujuh masa itu, tiga setengah tahun. Dia, antikrist, akan mengakhiri persembahan kurban dan persembahan sajian. Dan di atas sayap kekejian akan datang pembinasa sampai kesudahan yang telah ditetapkan akan menimpa pembinasa itu. Jadi antikristus akan muncul. Dia akan memberitah satu kali tujuh masa, tujuh tahun. Dia membuat perjanjian dengan Israel. Tetapi di tengah-tengah perjanjian itu, tiga setengah tahun, dia akan memungkiri perjanjian tersebut. Nah saudara-saudara, klik, mungkin antikrist itu akan berasal dari Uni Eropa. Sekali lagi ini tafsiran, tapi mungkin ini Uni Eropa, yaitu sepuluh negara pada zaman ini, yang merupakan negara yang tinggal di ex-wilayah kerajaan Romawi zaman dulu, yang akan bergabung menjadi satu koalisi. Kalau saya baca dalam Daniel 2 ayat 32-33, ada nubuatan begini. Jadi Raja Nebukadnesar, mimpi, lihat patung besar sekali. Dikatakan ada pun patung itu kepalanya dari emas tua, dadanya dari lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi, dan sebagian lagi dari tanah liat. Nah saudara-saudara, patung yang dilihat dalam mimpi Nebukadnesar, itu bicara tentang munculnya dan jatuhnya bangsa-bangsa besar di dunia. Kepala dari emas itu bicara tentang kerajaan Babel, yang diperintah oleh Nebukadnesar, itu akan jadi penguasa dunia. Itu adalah kerajaan Irak sekarang, Babel, Babylonia. Tapi kemudian negara ini, bangsa ini akan dikalahkan oleh sesuatu yang dilambangkan dada dan lengannya dari perak. Itu adalah kerajaan Persia, Iran sekarang. Lalu kemudian perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga. Itu adalah kerajaan Yunani, yang dipimpin oleh Alexander the Great. Lalu bagian pahanya terbuat dari besi. Itu kerajaan Roma, yang sangat keras bagikan besi, untuk menistakan, menganiaya orang-orang Israel, termasuk orang-orang Kristen. Tapi yang terakhir, masih sambungan pada besi itu, kakinya, pada bagian paha, langsung nyambung pada kaki, itu terbuat dari campuran besi dan tanah liat. Besi, gak mungkin bisa gabung dengan tanah liat. Jadi ini persekutuan yang semu sebetulnya. Gak betul-betul solid. Dan 10 jari kaki, dan kaki itu kan 10 jarinya. Itu sebabnya mengapa seringkali dilambangkan, akan ada 10 negara yang berkoalisi menjadi satu. Di mana, di wilayah di mana Roma dulu pernah memerintah. Karena Roma itu, jajahannya luas sekali pada zaman itu. Sekarang adalah negara-negara Eropa. 10 jari kaki, dari patung yang dilihat Nebuchadnezzar, Wahyu 13, bicara tentang, binatang yang keluar dari dalam laut dengan 10 tanduk. Sekali lagi muncul 10. 10 jari kaki, 10 tanduk, bicara tentang 10 kerajaan yang akan bergabung, dan dia akan berkoalisi satu dengan yang lain, menjepit Israel. Dari mana? Dari barat. Dari timur, akan datang orang yang menjepit. Jadi yang pertama tadi, Gog Magog utara selatan, Armageddon, barat dan timur. Senternya apa? Selalu Israel. Selama Israel gak ikut serta, belum akan jadi perang dunia ketiga. Selama Israel sudah diikut sertakan, entah caranya gimana, kita harus tahu, jarum jamnya Tuhan, menuju kesudahannya, sedang terus bergerak. Nah, antikris ini, akan mendukung Israel, untuk mendirikan kembali baik suci. Karena kelihatannya, dominasi Amerika akan melemah, Rusia dihajar oleh tulah Tuhan, negara adidaya ini lemah. Maka kemudian muncullah orang, mungkin dari Uni Eropa, yang akan menjadi penguasa dunia, memberikan damai yang palsu. Dan dia mendukung Israel, mendirikan kembali, baik suci, yaitu baik suci yang ketiga. Mengapa saya katakan, baik suci yang ketiga, walaupun itu baik suci yang sama, yang dicatat dalam Alkitab. Begini, baik alai yang pertama, itu didirikan oleh Salomo, anaknya Daud. Megah sekali. Tapi dihancurkan oleh Babylonia, pada tahun 586 sebelum masehi. Israel ditawan ke Babel, 70 tahun, tapi kemudian mereka balik kembali, ke Yerusalem. dan membangun baik Allah yang kedua. Sederhana, kecil, ya pada zaman Koresh, itu menjadi Raja Persia, ya ada gelombang kepulangan orang-orang Yahudi, dipimpin oleh Ezra, Zerubabel, Nehemiah. Pada masa itu, baik Allah dibangunkan kembali. tapi kemudian ketika Herodes memerintah, dia perluas, jauh lebih besar, saudara, bahkan lebih besar, dari apa yang pernah dibangun oleh Salomo. Tapi pada tahun 70 masehi, Yesus disalib kira-kira tahun 33 masehi, ini 40 tahun berikutnya, tahun 70 masehi, Roma masuk dan menghancurkan Yerusalem. Menghancurkan baik Allah, dan tidak ada batu yang berdumpuk, di atas yang lain. Karena ada rumor pada waktu itu, orang Yahudi menyembunyikan emasnya, di antara tumbukan batu. Itu sebabnya mengapa batu-batunya dihancurkan, saudara. Hanya sisa, bagian luar, tembok luarnya, sedikit, namanya the wailing wall, tembok ratapan. Tempat orang Yahudi suka doa di sana. Nah, Yahudi terserah kemana-mana, diaspora, dan sampai pada akhir zaman 1948, Israel muncul kembali sebagai negara, masih sedikit penduduknya, tapi kemudian aliyah, orang-orang Yahudi dari mancan negara, kembali ke Israel. Dan saudara tahu, karena perang Ukraina ini, ribuan orang, dari Ukraina, orang Yahudi, sekarang, hari-hari ini, sedang kembali ke Israel. Karena itu memang nubuatan dari Alkitab. Aku akan panggil umatku kembali, bukan dari Mesir, kata Alkitab. Ya, Yeremia menubuatkan itu. Satu kali akan muncul satu istilah, aku tidak memanggil anakku dari Mesir, tapi dari kerajaan utara. Dan hari-hari ini, hal itu sedang digenapi. Jadi kalau banyak orang-orang Yahudi, dari Ukraina, dan sebagainya kembali, itu merupakan bagian daripada, apa yang Alkitab menyatakan. Mereka harus aliah, kembali ke tanah, ke Holy Land, ke Promised Land, ke Tanah Kanaan, yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Nah, tadi dikatakan bahwa, baik Allah harus dibangun. Ada masalah besar. Karena baik Allah yang didirikan oleh Salomo itu, sekarang sudah tidak ada. Dan diatasnya ada masjid. Masjid apa? Masjid Dome of the Rock. Jadi di pusatnya Yerusalem itu ada dua masjid. Masjid Kubah Emas, Dome of the Rock. Masjid Kubah Emas, Kubah Batu. Dan di sampingnya itu adalah Masjid Al-Aqsa. Banyak orang Indonesia tertukar, dia pikir ini Al-Aqsa yang di sini. Enggak, Al-Aqsa itu dipakai ibadah sholat Jumat. Dome of the Rock menjadi situs, yang dilestarikan karena mereka percaya bahwa, Nabi Muhammad naik daripada Dome of the Rock. Dan Nabi Abraham itu juga mempersembahkan Ishak di Dome of the Rock itu. Nah saudara, apakah Israel harus menghancurkan masjid Dome of the Rock? Karena menurut para rabi Yahudi, lokasi baik suci Salomo itu berada di Dome of the Rock. Jadi akan perang dunia ketiga saudara. Kalau masjid dihancurkan, jadi bukan bangun gereja loh saudara ya. Tapi bangun baik Allah. Karena kita orang Kristen gak ikut-ikutan, bangun baik Allah. Begitu. Yang bangun itu orang Yahudi. Beberapa orang doa berupaya, ayo kita kumpulin duit, supaya akhir jaman segera tiba, kita sumbang supaya baik Allah segera dibangun. Itu orang Yahudi di sana. Ketika ditanya, berapa yang anda butuhkan untuk kami sumbang? Mereka bilang, kami gak butuh uang. Semuanya sudah cukup. Itu Yahudi di Amerika dimana-mana kaya-kaya, lebih kaya dari orang Indonesia. Kami hanya ingin waktunya Tuhan, supaya baik ini dibangun kembali. Tapi menurut Alkitab dan juga arkeologi, kemungkinan ada pandangan yang berbeda. Baid Allah, itu menurut Dua Tawari 3 ayat 1, didirikan di tempat pengirikan Ornan. Dan dalam satu Raja-Raja 1 ayat 33, dia berada di atas mata air Gihon. Itu lokasinya yang dicatat dalam perjanjian lama. Kalau kita datang ke Dome of the Rock, tidak ada air mengalir. Kenapa dibutuhkan banyak air di baik Allah? Karena di pelataran, ada begitu banyak ribuan domba yang disembelih sebagai cara untuk orang mengaku dosa diampuni. Sehingga daerah itu perlu sumber mata air. Kalau enggak itu darat tercacar di mana-mana. Di Dome of the Rock, sampai hari ini tidak ditemukan sumber air. Jadi menurut arkeologi, di Dome of the Rock itu hanya ada batu besar. Pada Yesus pernah bilang, nanti ketika baik Allah dihancurkan, tidak akan ada batu yang bertumpuk satu dengan yang lain. Jadi setelah diteliti, ada kelompok orang yang percaya mungkin tempatnya itu ada di samping masjid. Jadi masjidnya enggak usah dibongkar, tempatnya akan ada di sampingnya. Wahyu 11 ayat 1 dan 2 tampaknya memperkuat dugaan itu. Karena dikatakan begini, Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah dan mesbah dan mereka yang akan beribadah, yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah perataran baik suci yang sebelah luarnya. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-ginjak kota suci 42 bulan lamanya. Baik Allah ada pelataran ruang suci, ruang maha suci. Tuhan bilang ukur yang di dalam, ruang suci, ruang maha suci. Pelatarannya jangan diusik, jangan dibangun. Karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jika hal ini benar, kemungkinan baik Allah itu akan didirikan persis di samping dari masjid Dome of the Rock. Tentu masih ada persengketaan pendapat antara rabi-rabi Yahudi tentang lokasinya. Dan itu urusan mereka lah, bukan urusan kita. Karena baik Allah itu hanya simbol buat kita. Pengendapannya adalah Kristus. Karena itu mengapa saya tidak dorong saudara nyumbang uang untuk membangun baik Allah. Karena di baik Allah itu kan ada, nanti akan didirikan lagi, tabir yang mengisahkan ruang suci dan ruang maha suci. Orang tidak bisa langsung ketemu Tuhan. Waktu Yesus mati kan tabirnya sudah terbelah. Kita tidak usah lewat imam lagi, kita bisa langsung bersekutu dengan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau sudah dibuka jalan, masa kita bangun untuk tutup lagi? Itu urusan orang Yahudi, sedar sekalian. Nah, berikutnya, setelah baik suci didirikan, setelah tiga setengah tahun perjanjian itu, Antikris akan mengingkari perjanjiannya, Antikris akan berusaha mewujudkan pemerintahan tunggal dunia, bahkan dia minta disembah sebagai alat dan akan menganiaya orang Israel. Siapa itu Antikris? Banyak spekulasi. Saya harus jawab, saya tidak tahu. Sebab terlalu banyak spekulasi dan semuanya salah. Tapi yang jelas, kalau dia muncul, dia mengadakan perjanjian dengan Israel, baik suci didirikan, lalu kemudian tiga setengah tahun, dia bilang, stop, tidak boleh lagi mempersembahkan korban bakaran. Nah, itulah si Antikris. Dua teselani kedua, tiga dan empat, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang, dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang binasa. Jadi tanda air zaman, banyak orang percayakan murtad, yang kedua, si Antikris harus muncul. Kita harus berjaga-jaga, saudara, jangan sampai kita masuk bilangan orang murtad. Yaitu lawan, anti, anti, yang meninggikan diri, di atas segala yang disebut, atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di baik Allah, dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Jadi rupanya si Antikris itu, akan menjadikan Yerusalem, sebagai pusat pemerintahannya dia, saudara. Ya walaupun mungkin, kalau dia berasal dari salah satu negara Eropa, dia gak akan disana, dia tahu, kota yang sangat penting, adalah Yerusalem. Dan baik Allah sebagai senternya, itu dia, mau disembah disana, sebagai Allah. Nah, pada waktu itu, Israel akan diserang, oleh bangsa dari timur. Sungai Efrat akan kering, lalu mereka akan melintasi sungai Efrat. Jumlahnya adalah 200 juta orang. Dari mana saya dapat data ini? Wahyu 9, ayat 15, Maka dilepaskanlah keempat makhluk, yang telah disiapkan, bagi jam dan hari, bulan dan tahun, untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Bayangkan, sepertiga umat manusia akan mati di bumi. Berapa miliar itu, saudara? Dan jumlah tentara itu, ialah 20 ribu laksa, pasukan berkuda. 20 ribu laksa itu 200 juta. Aku mendengar jumlah mereka. Indonesia, 170 juta penduduk. Kalau saya tidak salah dengar, tentaranya kira-kira 2 jutaan. Sangat jauh, dari jumlah penduduk. Nah ini 200 juta tentara dari timur. Saya yakin China mesti ikut. Negara mana, yang bisa kirim 200 juta orang, kalau China gak ikut? India mungkin ikut, karena dia juga populasinya sangat besar. Barangkali Korea Utara dan yang lain, saya gak tahu negara apa saja. Koalisi. Seperti Rusia punya koalisi, seperti negara Barat punya koalisi, 10 negara, dari timur juga akan koalisi. Karena itu sebetulnya timur, Barat, Utara, Selatan gak pernah akur, saudara sekalian. Gak pernah mau kalah satu dengan yang lain. Mereka akan berkoalisi, dan lagi-lagi menyerang Israel. Indonesia di mana? Saya tidak tahu, karena gak ada di dalam catatan Alkitab, saudara sekalian, soal posisi Indonesia di dalam kerang Armageddon. Saya coba-coba membaca, apakah ada Indonesia di Alkitab, saya temukan di bagian awal. Lembaga Alkitab Indonesia, percetakan Cilwar Bogor. Begitu, saudara ya. Saya gak tahu, karena Indonesia negara non-blok. Bukan blok barat, bukan blok timur ya. Jadi, kita gak tahu di mana itu. Tapi, dari timur akan datang 200 juta orang. Klik. Di akhir perang Armageddon, Antikris dan Nabi Pasu, ditangkap, dilempar ke dalam lautan api, yaitu neraka. Wayu 19 ayat 20. Maka, tertangkaplah binatang itu, dan bersama-sama dengan dia, Nabi Pasu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian, ia menyesatkan mereka, yang telah menerima tanda dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup, ke dalam lautan api, yang bernyala-nyala oleh belerang. Jadi, pada waktu Yesus, pada waktu perang Armageddon terjadi, Yesus Kristus dan pasukan sorga akan datang, yang ditangkap pertama, Antikris dan Nabi Pasu, dilempar ke neraka. Jadi, siapa penghuni neraka yang pertama? Antikris dan Nabi Pasu. Jadi, saya agak heran, kalau ada orang bilang, saya dapat mimpi, masuk ke neraka, ketemu si A, si B, si C, ada yang bilang ketemu Paus, ketemu Michael Jackson, ketemu siapa, dan sebagainya. Karena menurut catatan Alkitab, yang pertama dilemparkan ke lautan api, itu adalah Antikris dan Nabi Pasu. Orang kalau mati sekarang, gak langsung masuk ke neraka, atau ke sorga, tapi melalui satu tempat, namanya Hades. Hades buat orang tidak percaya, pangkuan Abraham untuk orang percaya. Nanti semua akan dibangkitkan. Kebangkitan pertama untuk orang percaya, kebangkitan kedua, seribu tahun kemudian, untuk orang tidak percaya. Dan penghuni neraka pertama adalah, Antikristus dan Nabi Pasunya. Nah, berikutnya, Yesus akan datang ke bumi, mendirikan kerajaan seribu tahun damai. Kerajaan milenial, kerajaan milenium. Dia akan mendarat di Bukit Zaitun, saudara. Karena di dalam Zakaria 14 ayat 4, dikatakan, pada hari itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, yang terletak di depan Yerusalem, di sebelah timur Bukit Zaitun, itu akan terbelah dua, dari timur ke barat, sehingga menjadi suatu lembah, yang sangat besar. Separuh dari bukit itu, akan bergeser ke utara, dan separuhnya ke sebelah selatan. Dia mendarat, gempa bumi besar, akan terjadi. Dan kedatangan Kristus, adalah untuk menggenapi janjinya, kepada Abraham. Tuhan janji, Israel akan dapat tanah perjanjian, kejadian 15 ayat 8, dari sungai Mesir, Nio, sampai sungai Efrat, di Irak. Jadi wilayah Israel sekarang itu, sangat kecil, dibandingkan dengan janji Tuhan. Dari Mesir, sampai ke Irak, semuanya akan menjadi daerah. Itu belum tergenapi. Kapan digenapi? Pada kerajaan seribu tahun, yang akan datang. Dan janji Allah kepada Daud, tentang raja kekal, yang tahtanya kokoh selama-lamanya. 2 Samuel 7 ayat 16. Siapa keturunan Daud, yang pernah jadi raja kekal? Belum ada. Itu sebabnya, mengapa Yesus ketika datang, orang menyerunya, anak Daud, kasihanilah kami. Karena dia adalah sang Mesias, keturunan Daud, yang akan duduk, di atas tahta kekal, sampai selamanya. Jadi Yesus datang, Yerusalem menjadi ibu kotanya, lalu wilayah Israel akan seluas, Mesir sampai Irak, dan raja yang kekal, itu akan memerintah, dari Yerusalem. Zakaria 14 ayat 9, berkata demikian, klik. Maka Tuhan akan menjadi raja, atas seluruh bumi, pada hari itu, Tuhan adalah, satu-satunya, dan namanya, satu-satunya. Hirohito pernah ingin, menjadi penguasa dunia. Hitler pernah, ingin menjadi penguasa dunia. Nanti Antikris akan, mencoba menjadi penguasa dunia. Semua gagal, gagal, gagal. Hanya satu, yang akan menjadi penguasa dunia, namanya adalah, Tuhan Yesus Kristus. Tidak akan ada, yang bisa mengalahkan dia. Karena patung, yang dilihat, Nebukad Nesar, itu akan, ditimpa oleh, batu yang kecil mulanya, menggelinding, tepat pada kakinya, semua kerajaan dunia, akan hancur. Kerajaan Allah, akan berdiri, selama-lamanya. Mulai dari, kerajaan seribu tahun, di Yerusalem, dan kemudian, akan merger, bergabung, dengan kerajaan kekal, selamanya. Nah, dalam masa seribu tahun itu, setan tidak bisa menggoda manusia, karena setan akan diikat seribu tahun. Wahyu 22, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan satan, dan ia mengikatnya seribu tahun lamanya. Jadi, dalam kerajaan seribu tahun, tidak sempat saya bicarakan ini, karena ini sesi yang panjang. Ada orang-orang yang sudah pakai tubuh kemuliaan, tidak bisa berbuat dosa, tapi ada orang-orang yang pakai tubuh biasa, saudara, yang masih bisa berbuat dosa. Jadi, negara orang yang tidak menyembah antikris, tapi belum juga percaya kepada Yesus, dia bisa masuk ke kerajaan seribu tahun. Jadi, di kerajaan seribu tahun, masih ada kelahiran, dari orang-orang yang diperintah. Masih ada dosa, saudara sekalian. Tapi, nanti kalau kerajaan kekal, langit dan bumi baru, sudah tidak ada dosa. Kerajaan seribu tahun, masih ada dosa. Nah, jadi setan ditangkap, dimasukkan di dalam jurang maut, seribu tahun, tidak bisa menggoda manusia. Dan perang dunia yang terakhir, klik, disebut perang gog dan magog jilid kedua, saudara. Karena namanya sama, di dalam akitab. Di akhir kerajaan seribu tahun, iblis akan dilepas, dan menggoda manusia, untuk berontak kepada Allah, tapi api Allah, akan menghanguskan. Iblis akan dilemparkan, ke dalam lautan api, jadi setan itu, masuk nerakanya belakangan. Antikris sama Nabi Pasu duluan, beda seribu tahun, kenapa? Jongos, jalan duluan, bersihin, kira-kira seperti itu. Nanti bosnya belakangan. Iblis dilempar ke lautan api, lalu manusia berdosa, akan dibangkitkan. Inilah kebangkitan kedua. Kebangkitan pertama, sebelum kerajaan seribu tahun. Orang percaya, dibangkitkan, mengenakan tubuh kemuliaan, memberitah bersama dengan Kristus. Tapi kemudian seribu tahun setelah itu, orang tidak percaya, akan dibangkitkan, dalam kebangkitan kedua, dan menghadap tahta, pengadilan tahta putih yang besar. Dan kemudian mereka akan dicampakkan, ke dalam api neraka. Lihat ayatnya, klik. Wahyu 20, ayat 7 sampai 12. Dan setelah masa seribu tahun berakhir, Iblis akan dilepaskan, dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa, pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus, dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan Iblis yang menyesatkan mereka, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya, lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Jadi ini peperangan rohaniah, antara setan dan pengikutnya, yang naik, kelihatannya dari bawah bumi ke dataran bumi, lalu menyesatkan orang-orang, lalu mereka mau berperang, melawan Kristus dan orang-orang kudusnya, mengepung kota suci Yerusalem, tapi api Tuhan akan ditimpakan, sehingga mereka binasa semuanya. Next slide. Jadi kalau saudara lihat, gambarnya kira-kira seperti ini. Sekarang church age, kita pada zaman gereja, lalu nanti akan ada rapture, pengangkatan orang percaya, kita gak tahu kapan. Tapi tampaknya gok dan magok itu, akan terjadi, menjelang, atau gak lama setelah rapture. Itu gok dan magok. Lalu ada tujuh tahun, masa pemerintahan antikris, masa kesusahan. Nah di akhirnya, akan ada perang Armageddon. Lalu Yesus second coming, datang dari sorga, memerintah Kingdom Age, seribu tahun lamanya. Lalu di akhir kerajaan seribu tahun, setan akan dilepaskan, dan inilah yang menyebabkan perang, yang disebut gok magok bagian kedua. Karena namanya dalam Alkitab, YSKL 3839 dan Wahyu 20 itu sama, gok dan magok. Tapi saya yakin beda, karena pemimpin gok magok satu, itu Rusia. Pemimpin gok magok dua adalah, Lucifer, setan. Jadi beda, saudara sekalian. Istilahnya sama, tapi beda peristiwanya. Saya gak tahu kenapa Tuhan kasih gok dan magok. Mungkin karena hukumannya sama, api turun dari langit. Membakar gok magok satu, gok magok dua, saudara. Lalu kemudian, Great White Throne, ini tahta putih yang besar, orang-orang yang tidak percaya, disebut unsafe of all the age, orang-orang yang tidak percaya, akan dibangkitkan. Ini kebangkitan kedua. Lalu kemudian mereka akan dihakimi oleh Tuhan, dan dimasukkan lake of fire, lautan api. Lalu, langit dan bumi akan lenyap, dan Tuhan akan menciptakan langit yang baru, dan bumi yang baru. Slide yang terakhir. Selanjutnya, langit dan bumi yang lama ini akan lenyap. Langit sekarang, bumi sekarang, akan lenyap. Dua petus tiga, ayat sepuluh, berbunyi demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba, seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap, dengan gemuruh yang dasyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus, dalam nyala api, dan bumi, dan segala yang ada di atasnya, akan hilang lenyap. Saudara, jadi langit sekarang, bumi sekarang, akan hilang lenyap. Ada yang bilang, langit dan bumi sekarang, akan jadi neraka. Saya enggak percaya. Kenapa? Karena tadi, antikris sudah dimasukkan, di dalam lautan api neraka, seribu tahun sebelumnya. Sebelum masuk kerajaan, seribu tahun. Jadi nerakanya sudah ada, untuk mereka. Seribu tahun kemudian, iblis dicampakkan dalam api neraka. Baru kemudian, langit dan bumi sekarang, itu tidak ada. Lenyap oleh api. Lalu kemudian, akan diganti oleh langit yang baru, dan bumi yang baru, tidak ada dosa. Ibu kotanya, Yerusalem baru. Ini bukan Yerusalem yang ada di Palestina. Tapi Tuhan senang banget, nama Yerusalem, jadi pakai nama Yerusalem baru, yang turun dari sorga, itulah kerajaan Allah yang kekal. Wahyu 21, ayat 1-3. Berkata begini, lalu aku melihat langit yang baru, dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Jadi, sorga sekarang ada, Yesus naik ke sorga, tetapi ibu kota kerajaan sorga sekarang, adalah Yerusalem baru. Nah, ibu kotanya itu akan turun ke langit dan bumi baru, saudara. Dari Allah yang berliaskan bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya, ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi alam mereka. Jadi nanti sorga yang turun ke bumi, dan kita tinggal di bumi baru, bersama dengan Tuhan. Ini luar biasa rencana Tuhan. Itulah kerajaan Allah yang kekal. Saya khotbah lebih panjang daripada biasanya, karena saya harus menjelaskan petajaman yang cukup panjang, mungkin bagi beberapa saudara agak susah dicerna, saudara dengarkan Youtubenya nanti, berkali-kali supaya saudara bisa mencerna, pengajaran semacam ini biasanya saya sampaikan bukan pada hari minggu, tapi pada super seminar untuk pertumbuhan rohani, tapi saya rasa karena situasi yang ada, saya pikir seluruh jemaat perlu sedikit mengerti ya, akan apa yang terjadi, dan sebagai konklusi, saya ingin sampaikan ini, ada beberapa hal yang saya ingin rekomendasikan kepada saudara. Pertama, pahami nubuatan akhir jaman, mana yang sudah digenapi dan mana yang belum digenapi. Karena ada beberapa yang harus digenapi dulu. Jadi kita gak bisa bilang, oh Tuhan besok akan datang, menjejakan kaki di bumi. Menurut saya tidak. Karena apa? Masih ada nubuatan yang belum digenapi. Kalau saudara nanti malam tidur, lalu mati, nah itu sudah akhir jaman untuk saudara. Karena akhir jaman itu ada personal, ada global. Kalau mati gak bangkit lagi, itu personal. Begitu saudara. Yang penting kita siapkan diri. Tapi pahami nubuatan akhir jaman, yang sudah dan belum digenapi, sehingga kita yakin, keakuratan Alkitab, dan tidak diombang-ambingkan, berbagai angin pengajaran. Terutama orang yang suka mengklaim, saya dengar dari Tuhan, saya tadi malam mimpi, saya dapat ini, wah sebentar lagi, gok maguk ini, itu dan sebagainya. Kalau saudara sudah lihat, pertanyaan, eh tunggu dulu bro, masih ada beberapa hal, yang harus dilakukan oleh Tuhan, sebelum hal itu terjadi. Tapi soal persiapan harus segera. Karena mungkin saja, nanti malam Tuhan menjebut kita, secara pribadi, kita gak tahu kan. Itu adalah kiamat, kiamat kecil untuk, orang yang tidak percaya tentunya. Jadi pahami nubuatan Alkitab. Kedua, persiapkan diri, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. tinggalkan perkara duniawi, hidup berjaga-jaga, seperti lima gadis bijaksana, yang menyiapkan minyak dan pelita. Kalau saudara gak siap, peristiwa akhir jaman akan menakutkan. Tuhan akan datang seperti pencuri. Tapi kalau engkau bersiap sedia, engkau gak usah takut. Karena apa? Yang datang mempelai pria, menjebut kita mempelai wanita. Ketika sepuluh tulah ditimpakan kepada orang Mesir, orang Israel ada di situ saudara. Mereka mendengar, mereka bisa gentar. Wih, luar biasa. Tapi mereka harus sadar, saya Israel, saya bukan Mesir. Kalau engkau Mesir, engkau ketakutan. Dengar kod bahir zaman, baca kita wahyu gak bisa tidur. Mesir. Tapi kalau engkau adalah umat ala Israel, Israel secara rohani, Oh, waktu penyelamatanku sudah dekat. Sang mempelai pria, akan segera menjebut aku. Aku gak mau ketiduran. Aku mau siapkan minyak dan pelita. Agar ketika dia datang, aku diangkat di dalam awan kemuliaan. Berjumpa dengan Kristus. Tinggal bersama dengan dia. Sampai selama-lamanya. Dan yang terakhir, perbanyak doa, agar masa anugerah keselamatan, masih diberikan. Dan kita makin biat-biat memberitakan Injil. Berdoa, beritakan Injil. Jangan berdiam diri. Karenanya saya serukan, seperti tadi pagi saya umumkan, sepanjang bulan April, 1 sampai 30 April, kita doa, puasa. Makan malam terakhir, mungkin jam 6, jam 7, buka besok siangnya, jam 12, jam 1. Dan waktu di mana saudara biasanya makan, saudara ganti dengan makan firman dan berdoa. Jadi makan malam terakhir, lalu buka lagi besoknya, siang hari. Nggak usah pakai sahur, saudara-saudara. Ya justru saudara berdoa, mencari wajah Tuhan, ada kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan, tapi terutama spirit kita, makin siap menjelang kedatangan Tuhan. Jangan takut, dalam setiap musim kehidupan, Tuhan selalu pelihara kita. Immanuel, ya Tuhan, datanglah dengan segera. Terima kasih. Terima kasih.